Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Nona Rami Nah di video kali ini aku mau berbagi resep masakan rumahan tumis ikan asim peda plus peti yuk kita cek videonya siapkan bahan-bahan sebagai berikut ya teman-teman selanjutnya kita bersihkan ikannya kita cuci bersih lalu kita taburi dengan tepung semua permukaan ikan asinnya agar pada saat digoreng ikannya nggak lengket ya teman-teman panaskan minyak lalu kita goreng ikan asinnya selagi digoreng ikannya jangan lupa dibolak-balik ya agar kedua sisinya matang merata setelah ikannya matang dan baring kita angkat layu kita sisihkan ya selanjutnya kita potong-potong semua bahan ya bawang putih bawang merah cabe dan tomat kita potong kecil-kecil seperti ini kita panaskan sedikit minyak lalu kita tumis yang pertama bawang putih dan bawang merah terlebih dahulu ya teman-teman setelah bawangnya layu dan harum selanjutnya kita tumis cabe dan tomat kita masukkan lalu kita tumis sampai layu juga ya teman-teman setelah semua bahannya layu kita tambahkan sedikit penyedap rasa ya teman-teman ini opsional kalau teman-teman kalian enggak mau pakai penyedap rasa boleh di skip aja enggak papa kita tambahkan sedikit gula disini kita enggak pakai garam ya teman-teman karena ikan asinnya itu udah asin jadi kita enggak perlu mengambahkan garam kita masukkan petainya lalu tambahkan sedikit air kemudian kita tumis sebentar nah setelah ditumis sebentar selanjutnya kita masukkan ikan asin yang sudah kita goreng tadi kita tumis sampai bumbunya agak meresap ke dalam ikan asinnya ya tumis sebentar aja dan ini udah mateng siap untuk kita angkat ini dia hasil tumisan kita ya teman-teman tinggal di plating dan siap disajikan selamat mencoba ya teman-teman masakan sederhana tapi dijamin nikmat terima kasih sudah nonton channel monarani ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya larah 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 Terima kasih.